Intro Halo, ketemu lagi di channel Belajar Bersama Pak Seno. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ukuran kemencengan atau skewness. Dan juga yang kedua nanti kita akan bahas tentang ukuran ketinggian atau kurtosis. Oke, nah di ukuran kemencengan atau skewness, ini adalah kita akan mencari apabila suatu data tersebut kita akan gambarkan ke dalam bentuk kurva, maka kita akan mengetahui kemencengan dari gambar kurva tersebut. Nah, yang pertama apabila ekor sebelah kiri ini lebih panjang daripada ekor sebelah kanan, berarti dia menceng ke kiri. Nah, yang kedua apabila ekor sebelah kanan itu lebih panjang daripada ekor sebelah kiri, maka disebut dengan menceng ke kanan. Nah, kemudian yang ketiga apabila keduanya ekor sebelah kiri dan kanan itu sama-sama panjang, itu disebut dengan simetris. Nah, apabila menceng ke kiri itu menunjukkan bahwa kemencengannya adalah negatif, maka nilai skewnessnya adalah lebih kecil daripada 0. Kemudian yang kedua apabila menceng ke kanan itu menunjukkan adalah kemencengan positif, itu apabila nilai skewnessnya adalah lebih besar daripada 0. Kemudian yang ketiga adalah simetris. Apabila gambar kurvanya menunjukkan simetris, itu menunjukkan bahwa nilai skewnessnya adalah sama dengan 0. Nah, di sini untuk data berkelompok, kita menggunakan rumus skewness, 3 dikali dengan X bar, dikurangi dengan MA, dibagi dengan Tau. X bar ini adalah nilai rata-rata, kemudian MA adalah nilai median, dan Tau ini adalah deviasi standar. Nah, untuk contohnya, ini tadi ya, jadi skewness lebih kecil daripada 0, kita akan mengerti bahwa itu menunjukkan menceng ke sebelah kiri, ini menunjukkan bahwa sebagian besar nilai datanya, ini adalah lebih kecil daripada nilai rata. Kemudian apabila menceng ke kanan tadi, maka ini menunjukkan bahwa sebagian besar nilai datanya, lebih besar daripada nilai rata-rata, dan apabila nilai skewnessnya simetris, itu menunjukkan bahwa sebagian besar nilai datanya, berada di sekitar nilai rata-rata. Nah, contohnya misalkan di sini, ada 100 perusahaan, kita disuruh untuk menentukan berapakah nilai skewnessnya, apakah menceng ke kiri, menceng ke kanan, ataukah simetris. Nah, silahkan Anda coba, apakah nilai skewnessnya itu menceng ke kiri, menceng ke kanan, ataukah simetris. Nah, dengan menggunakan rumus 3, dikali dengan x bar, minus nilai median, dibagi dengan standar deviasi. Nah, kemudian yang kedua adalah ukuran ketinggian, atau kurtosis. Nah, di kurtosis ini, kita menggunakan, atau menggambarkan suatu distribusi data, di dalam bentuk kurva, itu pasti kita bisa menentukan ukuran ketinggiannya. Nah, yang pertama adalah, apabila kurva tersebut disenamakan dengan leptokurtik, atau ketinggian leptokurtik, itu tandanya adalah apabila memiliki puncak yang relatif tinggi. Ini lebih tinggi daripada gambar kurva yang lain. Kemudian yang kedua adalah platikurtik, ini menunjukkan bahwa ketinggiannya itu hampir mendakar. Kemudian yang ketiga adalah mesokurtik. Nah, mesokurtik ini apabila ketinggiannya itu tidak mendakar maupun tidak runcing. Nah, ini adalah mesokurtik. Jadi, yang paling tinggi adalah leptokurtik, yang sedang itu adalah platikurtik, dan yang paling rendah ketinggiannya adalah mesokurtik. Nah, untuk menentukan nilai ukuran ketinggian, kita menggunakan alpha 4, rumusnya adalah 1 per n, dikali dengan sigma, f dikali dengan x minus x bar, dibangkatkan 4, dibagi dengan tau pangkat 4. Oke, nah berarti di sini kita harus menentukan, atau mencari dulu, nilai rata-rata, kemudian selanjutnya adalah kita akan kurangkan antara nilai data dengan nilai rata-rata, atau nilai tengah dengan nilai rata-rata, kemudian baru dibangkatkan 4, kemudian baru dikali dengan frekuensi, kemudian kita kalikan dengan 1 per n, atau jumlah banyaknya data yang kita observasi, baru kita bagi dengan standar deviasi, kita pangkatkan 4. Nah, di sini, apabila nilai alpha 4-nya nanti Anda cari, nilai alpha 4-nya adalah 3, maka dinamakan dengan kurva mesokurtik, apabila alpha 4-nya lebih besar daripada 3, maka bentuk kurvanya dinamakan dengan kurva leptokurtik, atau leptikurtik, yang ketiga, apabila alpha 4-nya lebih kecil daripada 3, maka dinamakan dengan kurva platikurtik. Nah, sebagai contohnya, silakan Anda cari berapakah nilai ukuran ketinggian dari data ini, atau nilai alpha 4-nya, dan termasuk ke dalam bentuk kurva apa? Mesokurtik, leptokurtik, ataukah platikurtik. Nah, mungkin pertemuan kali ini cukup sekian. Terima kasih.